Jodoh si Mat Cukeranjang jilid 22. Kembali dia berhenti melangkah dan kini tertegun, terpesona. Kiranya, seperti yang diharapkannya, di sungai yang dangkal itu, terdapat lima orang wanita sedang mandi. Dan melampaui dugaan dan harapannya, mereka adalah gadis-gadis yang cantik, sedang mandi sambil bersiram-siraman air di sungai jernih yang dalamnya hanya seinggang itu. Mereka bersendau gurau, bermain-main di air dengan gembira dan hei-hei terpesona. Pantasnya mereka adalah lima orang bidadari dari kahyangan yang datang bermandi di sungai jernih, di waktu senja seperti yang pernah diabaka dalam dongeng kuno. Mereka hanya mengenakan pakaian dalam sebatas dada, dan pundak, punggung dan lengan mereka yang telanjang itu nampak putih keemasan tertimpa sinar matahari senja, mulus halus dan amat indahnya. Hei-hei bersembunyi di balik rumpun ilalang di tepi sungai, mengintai dan jantungnya berdebar kencang, rasa hangat dari apa yang tak pernah padam sejak dia makan daging harimau hitam dan ubi merah tadi kini mulai berkobar lagi. Gairah nafsu yang hebat merangsangnya dan hampir tak tertahankan. Terutama sekali ketika dia melihat seorang di antara lima orang gadis dusun itu. Seorang gadis yang amat manis, dan agaknya empat orang gadis lain memusatkan godaan mereka kepada gadis manis ini, yang kadang tersipu malu-malu dengan muka menjadi kemerahan. Dari ucapan dan godaan empat orang gadis itu, tahulah hei-hei bahwa gadis manis yang amat menarik hatinya itu adalah seorang pengantin baru. Nafsu bagaikan api Kalau dapat dikendalikan, maka bagaikan api, nafsu amatlah berguna bagi manusia, bahkan manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa nafsu. Nafsu menyusup dan menjadi satu dengan panca indera, bergelimang dalam hati dan akal pikiran. Manusia tidak akan dapat mengalami kemajuan dalam keduniawian tanpa bekerjanya nafsu yang menyusup ke dalam hati dan akal pikiran. Namun, seperti juga api, kalau nafsu tidak terkendali, kalau nafsu tidak lagi menjadi pelayan melainkan menjadi majikan, telah kalah kita. Kita akan diseretnya, bagaikan api yang tidak terkendali, semua akan dilahapnya dan akan semakin berkobar. Kita akan terseret ke dalam perbuatan tanpa pantangan lagi demi mengejar kesenangan. Makanan nafsu adalah kesenangan. Di mana ada kesenangan, nafsu bangkit dan menjadi amat kuatnya. Makin kuat nafsu merajalalah, semakin lemahlah jiwa. Dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang akan mampu meredakan nafsu kecuali kekuasaan Tuhan. Kepada Tuhan saja kita dapat memohon dan menyerah, mohon pertolongan dan bimbingan. Tanpa bimbingan Tuhan, setiap perbuatan yang bagaimana nampak baik pun pada dasarnya bergelimang nafsu, pada dasarnya pasti berpamerih demi keuntungan dan kesenangan diri sendiri, karena kesanalah arah tujuan semua nafsu. Hei hei merasa betapa seluruh tubuhnya tergetar ketika dia melihat lima orang gadis itu bermain-main di air sungai, terutama sekali melihat wanita muda yang oleh kawan-kawannya digoda sebagai pengantin baru. Dia tidak dapat menahan diri lagi untuk tidak mendekati dan berkenalan dengan mereka. Dia muncul dari balik rumpuni lalang dan begitu melihat munculnya seorang pria asing, lima orang wanita itu menjerit kecil dan dengan bingung dan panik mereka menggunakan kedua tangan untuk menutupi dada yang hanya tertutup kain tipis yang tembus pandang karena basah. Melihat mereka salah tingkah dan nampak ketakutan, hei hei cepat berkata, sambil mengangkat kedua tangan ke atas, Nona-nona harap jangan takut. Aku bukan setan, melainkan manusia biasa dan manusia pun bukan yang jahat. Lihat, aku sudah membalikan muka agar tidak melihat kalian mengenakan pakaian. Aku hanya ingin berkenalan, hei hei lalu membalikan tubuh, membelakangi mereka. Melihat ini, timbul pula keberanian para gadis itu dan sambil kecicikan menahan tawa, mereka cepat keluar dari sungai, mengenakan pakaian kering dan sambil tertawa-tawa mereka beriari-larian kecil meninggalkan tempat itu. Nanti dulu. Nona pengantin, aku ingin sekali memberi selamat kepadamu. Sebagai Nona pengantin yang baik, engkau harus menerima ucapan selamat dariku kata hei hei dengan suara lembut membujuk. Mendengar ini, pengantin baru itu terpaksa berhenti berlari dan empat orang kawannya yang melanjutkan lari mereka meninggalkan hei hei. Wanita pengantin baru itu berdiri menanti dan dengan muka tersipu ia memandang kepada pemuda yang kini sudah berdiri di depannya. Seorang pemuda tampan yang sikapnya sederhana, pandang matu dan senyumnya lembut dan sopan sehingga ia hanya merasa malu akan tetapi tidak lagi takut. Nona pengantin yang baik, aku merasa menyesal sekali tidak sempat menghadiri pesta pernikahanmu. Tentu meriah sekali, sayang aku tidak dapat hadir hei hei berkata ramah, lalu menyambung untuk memancing percakapan, kenapa Nona begitu tega kepadaku dan tidak mengundangku untuk menghadiri pesta pernikahanmu wanita itu memandang heran dan memeladiri. Bagaimana saya dapat mengirim undangan kalau saya tidak mengenalmu? Ah, benar juga, aku sampai lupa, Nona pengantin baru. Nah, biarlah engkau mengenalku sekarang. Namaku hei hei, dan bolahkah aku mengetahui nama Nona pengantin yang manis? Tanpa mengetahui nama, bagaimana aku dapat memberi selamat kata hei hei dengan sikap sopan dan ramah sekali. Melihat pemuda ini tidak bersikap kurang ajar, bahkan sopan dan manis budi, tentu saja wanita muda pengantin baru itu pun tidak lagi merasa curiga atau sungkan. Ia tersenyum dan jantung dalam dada hei hei terlonjak. Manisnya senyum itu. Bahagianya si pengantin pria, pikirnya agak iri. Namaku Ching Ling, eh, maksudku nyonya Ji San, kata wanita itu dan karena kelepasan bicara memperkenalkan nama gadisnya, ia pun agak tersipu. Ching Ling, nama yang bagus sekali. Aku lebih suka mengingat nama itu, karena nama itu mengingatkan aku akan seorang wanita yang cantik jelita seperti didadari. Kau tahu, Nona. Ketika tadi aku tiba di tempat ini, aku bersembunyi karena takut wanita itu sudah terpancing dan sudah terlibat dalam percakapan. Setiap kali hei hei bicara, selalu membuat dia ingin tahu kelanjutannya. Sikap pemuda itu terlalu lembut dan manis, juga ucapannya halus dan selalu merupakan kalimat yang membutuhkan keterangan berlanjut. Kongcu, kenapa kau takut? Tanya wanita itu ingin tahu sekali. Kongcu? Airh, sekarang engkau membuat aku merasa sedih dan penasaran, Ching Ling. Apakah engkau tidak sudi menerima uluran tanganku untuk berkenalan dan bersahabat wanita itu terkejut, tidak tahu mengapa ia membuat pemuda itu sedih dan penasaran. Apa maksudmu, kongcu-kongcu lagi? Airh, selaka, kenapa engkau berkongcu-kongcuhan kepadaku? Bukahkah kita telah berkenalan dan menjadi sahabat? Sudah ku beritahukan bahwa namaku Heihei, nah, panggil saja namaku itu, jangan pakai kongcu segala. Maukah engkau menjadi sahabatku dan menyebut namaku saja, Ching Ling wanita muda ini sudah merasa terbuai di awang-awang oleh pujian Heihei tentang kecantikannya, maka kini ia merasa gembira dan tersenyum lagi, seum yang mampu membuat Heihei setengah pingsan. Baiklah, Heihei. Nah, katakah kenapa engkau ketakutan begitu tiba di sini tadi? Apakah engkau melihat setan pengantin muda itu mulai berani bergurau? Hal ini dapat dimaklumi. Ia baru saja menjadi pengantin, dipersandingkan dengan seorang pria yang tadinya tidak dikenalnya sama sekali sehingga membuat ia merasa asing, sungkan dan malu-malu. Selama beberapa hari tinggal di rumah suaminya, di keluarga mertuanya, ia merasa asing dan rikuh, seperti berada di Pulau Trasing tanpa kawan dekat, melayani suami dan mertua yang masih asing sehingga hubungan di antara mereka menjadi kaku. Baru sore hari ini ia mendapatkan kesempatan untuk keluar dan mandi di sungai bersama teman-teman lamanya, mendatangkan kegembiraan luar biasa. Kini, bertemu Heihei yang pandai mengambil hati, amat ramah dan halus, timbul kegembiraan hati Ching Ling dan mulai ia berani menyambut gurauan Heihei. Melihat setan? Wah, jauh daripada itu. Sebaliknya malah. Aku melihat bidadari. Lima orang bidadari sedang mandi di air sungai yang amat jernih, dan terutama seorang di antara mereka, sungguh membuat aku terpesona dan juga ketakutan sepasang metu yang jeli itu bersinar-sinar, mulut yang manis itu dihias senyum nakal. Hem, aneh. Tidak melihat setan akan tetapi melihat bidadari, kenapa menjadi ketakutan Heihei tertawa. Haha, kalau hanya menghadapi setan, aku sama sekali tidak akan merasa takut. Akan tetapi menghadapi bidadari yang cantik jelita, manis seperti madu rambutnya ikal mayang dan hitam panjang, Kulit tubuh yang mulus dan bersih, sepasang matu yang jeli dan dapat menjadi redup, pipi yang kadang dapat menjadi kemerahan, dan senyum yang, aduhai senyumu, Ching Ling membuat jantungku seperti akan copot wanita mana di dunia ini yang tidak khas akan pujian tentang kecantikannya. Wanita mana yang tidak khas akan kata-kata yang manis merayu, apalagi kalau yang memuji dan merayunya itu seorang pemuda yang demikian tampan seyerti Heihei, dengan sikap yang lembut dan sopan, tidak kurang ajar. Kalau wanita itu menjadi marah, hal itu hanya pura-pura saja untuk menyembunyikan rasa senangnya, karena malu, seperti halnya Ching Ling. Ihaha, engkau, engkau merayuku, ya? Engkau matuk keranjang Ching Ling hendak membalikan tubuh meninggalkan Heihei, akan tetapi Heihei segera menjatuhkan diri berlutut dengan kaki kirinya. Ching Ling, sungguh mati, aku tidak bermaksud kurang ajar. Kalau ucapanku tadi menyinggungmu, maukah engkau mengampuni aku? Kita sudah bersahabat, bukan? Nah, maafkanlah aku dan aku tidak akan mengulang lagi ucapan yang akan menyinggung hatimu. Maafkan aku, kalau tidak, aku pun akan berlutut terus di es ini sampai akhir jaman mendengar ucapan itu, Mau tidak mauseng pengantin baru menghentikan langkahnya dan ketika ia menengok, ia menahan suara ketawanya melihat pemuda itu benar-benar berlutut menghadapnya. Belum pernah selama hidupnya gadis dusun ini mendapatkan kehormatan seperti itu, maka cepat-capat ia menghampiri Heihei dan berkata, Ihaha, jangan begitu. Bangkitlah dan jangan berlutut, nanti bajumu menjadi kotor. Tidak, sebelum engkau memaafkan aku, aku tidak akan mau bangkit, biar aku mati berlutut terus begini. Baiklah, aku maafkan engkau. Nah, bangkitlah, sebut dulu namaku, baru aku mau bangkit. Wanita muda itu menarik napas panjang. Ia merasa tidak berdaya menghadapi pemuda yang amat menarik hatinya ini. Akan tetapi ia juga sudah terikat, merasa kasihan dan suka kepada pemuda ini merasa seolah ia sudah mengenal pemuda ini selama bertahun-tahun karena pemuda ini bersikap sedemikian akrabnya. Air, Heihei, bangkitlah, aku memaafkanmu. Akhirnya ia berkata. Heihei mengangkat muka memandang. Ching Ling, bagaimana aku dapat percaya bahwa engkau memaafkan aku lahir batin? Jangan-jangan hanya di bibir saja. Aku tidak memuji kosong, aku bukan perayu, aku hanya mengatakan terus terang ketika aku menyatakan bahwa engkau memang cantik jelita dan manis seperti bidadari. Benarkah engkau memaafkan aku wajah itu menjadi kemerahan dan Ching Ling menggigip bibirnya sendiri karena gemas? Minta maaf sambil mengulang lagi pujian-pujiannya. Sungguh selama hidupnya, dalam mimpi pun, belum pernah ia bertemu dengan seorang laki-laki seperti ini. Aku memaafkanmu, katanya mengangguk. Heihei mengulurkan kedua tangannya. Bangkitlah aku, Ching Ling, baru aku mau percaya bahwa engkau memang telah memaafkan aku. Bukankah kita telah menjadi sahabat baik wanita itu tersenyum? Apapun, pemuda ini malah keluar manjanya. Karena semua itu dilakukan heihei dengan sungguh-sungguh, maka Ching Ling terpaksa menjulurkan pula kedua tangannya, memegang tangan heihei dan pemuda itu pun menggenggam kedua tangan yang kecil mungil itu, lalu bangkit berdiri tanpa melepaskan kedua tangan itu. Bagaikan dua ekor anak ayam yang lembut dan hangat, dua buah tangan kecil dalam genggangam itu gemetar dan Ching Ling menundukkan mukanya. Baru beberapa hari yang lalu ia mendapatkan pengalaman pertama berdekatan dengan pria, yaitu suaminya. Akan tetapi ia tidak pernah merasakan seperti sekarang ini. Digenggam kedua tangannya seperti itu, jantungnya seperti terguncang rasanya, membuat kedua kakinya menggigil dan tubuhnya panas dingin. Ia seperti kehilangan semua tenaganya, tidak kuasa melepaskan kedua tangan yang tergenggam. Sementara itu, pada diri heihei juga terjadi hal yang aneh, yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Sejak dahulu ia memang pengagum keindahan dan kecantikan wanita. Akan tetapi, semua rasa kagum itu wajar saja, seperti orang mengagumi bunga-bunga yang indah, rasa suka yang bersih daripada nafsu. Saat ini lain lagi. Di dalam tubuhnya ada api yang menggelora, bernyala-nyala membakar seluruh dirinya. Api nafsu berahi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, membuat semua kesadarannya menjadi gelap, pertimbangannya menjadi terguncang dan dia lupa diri. Geirah yang menggebu membuat dia menarik kedua tangan itu mendekat dan tubuh wanita itu pun roboh dalam dekapannya. Kalau saja saat itu Ching Ling meronta dan melawan, tentu akan pulih kembali kesadaran heihei. Akan tetapi tidak, wanita itu pun seperti terpesona, seperti kehilangan kesadarannya dan hanya pasrah dalam dekapan heihei, dengan isak tertahan. Ketika dalam kobaran nafsu berahi heihei menunduk dan mencium wanita itu, Ching Ling pasrah dan merekah seperti setangkai bunga yang menerima siraman embun pagi. Ching Ling heihei berbisik dan mencium lagi. Heihei, Ching Ling mengeluh dan pasrah. Jahanam keparat terdengar bentakan orang. Tentu saja heihei dan Ching Ling yang sedang bermesraan dan lupa diri itu terkejut dan ketika mereka menengok, ternyata di situ telah berdiri belasan orang laki-laki dusun dengan wajah penuh kemarahan. Ching Ling tersadar dan ia pun mendorong dada heihei sekuat tenaga, lalu menudingkan telunjuknya yang gemetar, mukanya pucat dan rambutnya awut-awutan, suaranya gemetar pula, kenapa, kenapa kau, kau, memeluku berkali-kali ia berseru seperti itu. Heihei juga sadar akan keadaan dirinya. Mukanya menjadi merah sekali dan dia memaki diri sendiri. Selaka sekali, pikirnya. Dia telah mendatangkan malapetaka kepada seorang wanita yang amat baik, seorang wanita yang sama sekali tidak berdosa. Tentu pengantin baru itu menghadapi ancaman kemarahan suaminya dan semua keluarga suaminya. Keparat busuk, berani engkau mempermainkan istri orang bentak seorang pemuda tinggi besar bermuka hitam. Engkau telah menghina istriku, engkau layak dipukul sampai mampus kata si muka hitam yang menerjang maju dengan kedua tangan di kepala. Wah, kiranya si tinggi besar muka hitam ini suami si pengantin baru. Heihei tidak sempat berpikir lagi karena orang itu sudah menjotos mukanya. Karena merasa bersalah dan marah kepada diri sendiri, heihei merasa bahwa dirinya memang pantas dipukul, patut dihajar. Duk pukulan itu keras sekali menghantam pipinya. Duk pukulan kedua mengenai dadanya dan tubuh heihei terjengkang, kepalanya menjadi pening. Dia memang sengaja tidak mengerahkan tenaga apapun dan menerima pukulan-pukulan itu begitu saja untuk membiarkan dirinya dihajar. Kini belasan orang itu menghujankan pukulan kepadanya. Heihei hanya mengelak kalau ada kaki menyambar. Dia sudah memberikan tubuhnya untuk dihajar orang, akan tetapi dia tidak mau menerima tendangan. Pukulan mereka berdatangan dan terdengar suara bak-bik-buk ketika tubuhnya dijadikan bulan-bulan pukulan mereka. Terutama sekali si muka hitam yang marah melihat istrinya tadi didekap dan diciumi, pemuda itu, kini melampiaskan kemarahannya dengan pukulan-pukulan sekuatnya. Mampus kau, pikir heihei, memaki diri sendiri. Rasakankah sekarang. Dia merasa tubuhnya remuk-remuk, bibirnya pecah berdarah, matanya berkunang-kunang dan agaknya dianya dispingsan. Tiba-tiba terdengar teriakan kelantangis wanita itu. Jangan bunuh dia, ah, jangan bunuh dia. Dia tidak bersalah heihei membuka lagi kedua matanya yang lembang membengkak dan kehitaman. Dia melihat pengantin baru itu berlutut di dekatnya dan menangis, menutupi muka dengan kedua tangan sambil minta-minta ampun untuk dirinya. Heihei merasa terharu sekali. Betapa lembut dan mulia hati wanita ini, dan hampir saja dia tadi menodainya. Betapa jahat dia. Mendengar jerit tangis wanita itu, belasan orang yang tadi memukulinya menghentikan pemukulan mereka. Orang-orang dusun itu marah, akan tetapi mereka bukan membunuh. Mereka hanya ingin menghajar laki-laki asing yang mengganggu istri orang. Mendengar pengantin itu menangis dan memohon agar jangan membunuh laki-laki asing itu, mereka khawatir kalau-kalau mereka membunuh orang. Wajah dan tubuh laki-laki itu sudah benjut-benjut, mukanya berdarah-darah dan babak belur. Akan tetapi pengantin pria yang tinggi besar dan bermuka hitam itu sudah dibakar api cemburu. Kau perempuan tak bermalu. Baru beberapa hari menjadi pegantin sudah menyeleweng dengan laki-laki lain. Engkau mau saja dipeluk dan dicium. Engkau perempuan hina yang layak dihajar suami Ching Ling yang sudah marah sekali itu melangkah maju menghampiri istrinya yang berlutut sambil menangis, sedangkan kawan-kawannya hanya menonton saja karena kalau suami itu menghajar istrinya, tentu saja mereka tidak berhak mencampuri. Tahan dulu Hei-Hei bangkit dengan muka bengkak-bengkak dan babak belur dan dia berdiri menghadang melindungi wanita itu. Hal ini membuat si muka hitam menjadi semakin marah. Dia memelalakan matanya, jahanam busuk. Apa kau minta mampus? Berani engkau membela istriku Hei-Hei diam dia mengerahkan kekuatan sihirnya. Bagaimanapun juga, Ching Ling tidak bersalah dan dia harus menolongnya, membebaskannya dari hukuman suaminya dan dia tahu bagaimana harus berbuat. Dia pun tertawa bergelak, membuat si muka hitam dan kawan-kawannya terkejut dan heran. Tentu laki-laki AS Ing ini telah menjadi gila, pikir mereka dan mereka pun khawatir. Jangan-jangan pemukulan bertubi-tubi tadi membuat dia menjadi gila. Hahaha, kalian ini orang-orang tolol. Kalian tidak tahu siapa aku ini. Lihat baik-baik, aku adalah penjaga sungai ini, aku raksasa penjaga sungai ini. Hahaha, belasan orang itu terbelalak dan muka mereka berubah pucat sekali ketika mereka melihat betapa pemuda yang mereka pukuli tadi kini menjadi tinggi besar seperti raksasa, dua kali lebih tinggi daripada manusia biasa. Hei, muka hitam. Berani engkau hendak memukuli istrimu. Wanita, itu tidak bersalah, karena tadi ia dan kawan-kawannya mandi di sini mengotori tempatku, maka aku sengaja menghukum dan menggudanya. Ia tidak bersalah sama sekali. Engkau tadi memaki aku dan hendak memukul istrimu, ya? Nah, ku bikin engkau jungkir balik, kepala di bawah dan kaki di atas si muka hitam mengeluarkan teriakan ketakutan, dan belasan orang kawannya juga memandang dengan matel, terbelalak dan tubuh menggigil ketika mereka melihat si muka hitam itu. Aku tiba-tiba jungkir balik, kaki di atas dan kepala di bawah. Wanita itu pun menurunkan kedua tangan dari depan muka dan memandang. Ia tidak berada dalam pengaruh sihir, maka ia pun melihat keadaan suaminya biasa saja, hanya anehnya, suaminya itu nampak seperti orang ketakutan, demikian pula belasan orang dusun. Ampun, ampunkan saya, si muka hitam memohon dengan suara gemetar. Hei-hei tertawa lagi. Bersumpahlah bahwa engkau tidak akan memukul istrimu, tidak akan cemburu dan marah kepadanya, dan selama hidupmu akan bersikap manis dan baik kepadanya. Kalau sekali saja engkau melanggar, aku akan datang menghukumu, akan membuat engkau jungkir batik seperti ini sampai engkau mati. Saya bersumpah, saya bersumpah, si muka hitam berkata dengan penuh kesungguhan. Kini hei-hei berkata kepada belasan orang teman si muka hitam. Dan kalian semua penghuni dusun menjadi saksi. Awas, kalau kalian kelakmi lihat si muka hitam ini memukul istrinya, dan bersikap kasar, kalian tidak mencegahnya, maka aku akan datang menghukum kalian dan menyarat kalian semua ke dalam sungai. Baikku berikan kepada setan-setan untuk dimakan hidup-hidup tentu saja belasan orang itu menjadi semakin ketakutan. Mereka bersama seperti di komando saja lalu menjatuhkan diri berlutup dan berlomba menjawab dengan cepat, kami berjanji akan mentaati perintah. Bagus. Ching Ling seorang wanita yang baik sekali, tidak bersalah, ia harus diperlakukan dengan hormat dan manis budi. Nah, aku akan kembali ke tempat asalku. Kau, muka hitam, sekali ini kuampuni, berlututlah seperti biasa dan tiba-tiba si muka hitam merasa dirinya normal kembali, maka dia cepat menjatuhkan diri seperti kawan-kawannya. Mereka semua melihat raksasa itu milangkah mendekati sungai, lalu melihat dia terjun ke sungai yang dangkal itu, yang dalamnya hanya seinggang. Akan tetapi begitu raksasa itu terjun, dia pun lenyap. Setelah mereka semua berani bangkit, si muka hitam lalu menghampiri istrinya yang masih berlutut, menarik bangun istrinya, merangkulnya dan berkata dengan lembut, Ching Ling, maafkan aku, juga kawan-kawan suami Ching Ling yang kini menghadapi wanita itu memberi hormat dan berkata, kami juga mohon maaf, Ching Ling hanya dapat mengangguk. Ia masih tertegun dan terheran-heran melihat semua peristiwa tadi. Pemuda asing itu tadi amat menarik hatinya, bahkan ia akui bahwa ia terpikat dan terpesona. Kemudian, pemuda itu dihajar habis-habisan tanpa melawan sampai babak belur. Akan tetapi, pemuda itu lalu mengaku sebagai penjaga sungai dan suaminya, juga belasan orang laki-laki yang tadi menghajarnya, berlutut dan minta-minta ampun. Dan pemuda tampan itu lalu pergi begitu saja setelah meninggalkan pesan dan ancaman agar semua orang menghormatinya, dan agar suaminya selalu bersikap baik kepadanya. Dan sejak saat itu, Ching Ling diperlakukan seperti Dewi, bukan saja oleh suaminya, mertuanya dan seluruh keluarga mertuanya, bahkan seluruh penduduk dusun yang mendengar cerita belasan orang itu, menganggap ia seperti seorang Dewi yang dilindungi penjaga sungai. Sampai-sampai kepala dusun juga menghormatinya. Dan suaminya bukan saja bersikap hormat dan lembut, juga suaminya selalu merasa bangga mempunyai istri yang dianggap Dewi. Ching Ling dihormati, dimenja, dan hidupnya penuh kemuliaan. Akan tetapi, di waktu malam, seringkali wanita ini termenung, teringat kepada hei-hei dan perasaan rindu grogoti hatinya onolo dewe, kazet onolo rasakan kau. Metu keranjang, jai hawe acat. Kabul dan mesum kau, hamba nafsu kau. Rasakan sekarang hei-hei memaki-maki diri sendiri sambil meringis kesakitan ketika dia mencuci mukanya dengan air sungai, jauh di sebelah hilir dari sungai yang tadi. Senja telah lewat dan malam mulai tiba, cuaca remang-remang dan dia berada jauh dari dusun. Setelah dia mencuci mukanya yang berdarah, bengkak-bengkak dan babak belur, dia lalu duduk di tepi sungai, mengeringkan mukanya dengan kain, lalu duduk termenung. Dia tahu benar apa yang terjadi di dalam dirinya. Makanan siang tadi, daging harimau hitam dan ubi merah, telah mengobarkan api nafsu berahinya, membuat dia bergairah dan lupa diri. Biarpun dia telah membiarkan dirinya dihajar orang banyak untuk menyiksa diri, untuk menebus dosa, namun dia tetap merasa dirinya kotor. Dia tahu benar bahwa ini tentulah darah ayah kandungnya, si penjahat pemetik bunga tersohor, si kumbang merah. Dia memiliki darah seorang hamba nafsu berahi yang tidak ketulungan lagi seperti mendiang ayah kandungnya, si kumbang merah. Kalau dia membiarkan nafsu menguasai dirinya, dia akan menjadi jai hawe acak yang lebih jahat daripada ayahnya. Untung tadi orang-orang dusun itu keburu datang. Kalau tidak, tentu akan terjadi hubungan mesum itu. Dia akan menyeret wanita yang bersih ke dalam lumpur kotor, dan mungkin sekali dah melangkah, dia tidak akan dapat undur kembali, bahkan akan menjadi semakin tersesat. Dia memiliki banyak kelebihan yang menyeretnya ke arah kesesatan itu. Dia begitu mudah menundukkan wanita dengan rayuan, dengan ketampanannya, dengan ilmu silat, atau dengan sihir. Kelebihan yang merupakan kekuasaan adalah berkah dari Tuhan, tentu saja sebagai perlengkapan hidup, sebagai alat untuk melakukan hal-hal yang baik selama hidup. Akan tetapi, begitu nafsu berkuasa, maka semua kelebihan dan kekuasaan itu akan dipergunakan untuk pengejaran kesenangan diri pribadi, karena itu lalu membuta dan tidak pantang melakukan kejahatan apa saja demi tercapainya kesenangan yang selalu dikejar-kejar. Seperti mendiang ayahnya, si kumbang merah yang tidak pantang memperkosa wanita, menggoda dan menyeret istri orang dalam lembah perzinahan yang hina, bahkan tidak pantang membunuh atau menyiksa untuk memaksakan kehendak nafsunya. Orang yang berkedudukan mabuk kekuasaan karena nafsu menyeretnya untuk melakukan apa saja, bersenjatakan muwenang dan kekuasaannya untuk mendapatkan kesenangan, si hartawan memergunakan kekayaannya untuk mendapatkan kesenangan pula, yang pintar dan pandai menjadi curang, yang berkuasa menjadi sewenak-wenang, dan selanjutnya. Semua itu adalah hulasi nafsu yang menguasai hati dan akal pikiran. Nafsu membuat kita selalu kesenangan, kenikmatan. Bukan yang baik dan yang bermanfaat lagi yang dikejar orang, melainkan yang enak, yang nikmat. Kita makan bukan lagi karena desakan kebutuhan perut, bukan demi kesehatan, melainkan demi kelezatan, demi keemakan. Biar bermanfaat bagi kesehatan, kalau tidak enak, kita enggan memakannya. Sebaliknya, biar membahayakan kesehatan, kalau enak, kita makan dengan lahapnya. Demikian pun dengan pakaian, bukan lagi untuk melindungi tubuh dari angin hujan dan panas, melainkan demi kesenangan, yang timbul dari kebanggaan. Kita memilih pakaian bukan karena manfaatnya, melainkan karena kebagusannya, sebagai hiasan tubuh. Dalam segala perbuatan dalam kehidupan ini, kita selalu menunjukkan atau mengarahkan kepada tercapainya kesenangan yang kita idamkan, yang kita namakan kebutuhan atau kepentingan. Karena setiap pribadi, setiap kelompok, setiap golongan, mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, maka tak dapat dicegah lagi, timbulah bentrokan-bentrokan antara kepentingan dan timbulah pertentangan-pertentangan demi mencapai kepentingan masing-masing. Hei hei mengamati diri sendiri. Dia sudah cukup dewasa sehingga gairah nafsu berahi yang bergejolak dalam dirinya merupakan suatu hal yang wajar. Jalan keluarnya hanya satu, yaitu dia harus menikah. Akan tetapi, dengan siapa? Banyak, bahkan hampir setiap orang wanita, disukainya, akan tetapi jarang yang dicintanya. Selama ini, yang benar-benar menjatuhkan hatinya, yang benar-benar dicintanya, sampai saat ini, hanyalah Chia Kui Hong seorang. Memang selain Chia Kui Hong, banyak sekali gadis yang pernah menarik hatinya, dan agaknya mereka itu akan dapat menjadi pengganti Kui Hong, kalau saja dia tidak berjodoh dengan Kui Hong. Akan tetapi, gadis-gadis yang dikaguminya itu sekarang telah menikah semua, telah menjadi istri orang lain. Hei hei memejamkan mati sambil bersandar pada batang pohon di tepi sungai itu. Dan nampaklah bayangan gadis-gadis yang pernah dikaguminya itu. Pertama-tama tentu saja Kok Huy Lian yang biarpun lebih tua 10 tahun darinya, merupakan wanita pertama yang bercumbuhan dengannya dan menjadi gurunya dalam soal asmara karena Huy Lian telah dua kali menjanda ketika bertemu dengan dia. Kini, Kok Huy Lian telah menjadi istri penakar Chiyang Sukiyat. Kemudian Lian, Siang Koan Lian yang kini menjadi istri Pek Hon Siong. Lalu Pek Eng, adik kandung Pek Hon Siong yang kini menjadi istri Song Bu Kok. Kemudian Chia Ling atau Ling Ling yang kini menjadi istri Kin San Ho. Bahkan Mayang pernah menjadi calon istrinya, akan tetapi ternyata kemudian bahwa Mayang adalah adik dirinya sendiri, tunggal ayah berlainan ibu. Tinggal Chia Kui Hong, satu-satunya gadis yang sesungguhnya dicintanya sampai sekarang, akan tetapi orang tua gadis itu tidak menyetujui perjodohan mereka. Dia pun tidak terlalu menyalahkan ayah ibu gadis itu. Chia Kui Hong adalah putri sepasang pendekar yang amat terkenal, tokoh-tokoh besar di dunia persilatan. Ayahnya adalah ketua Chin Ling Pai, dan ibunya adalah cucu pendekar sadis dari Pulau Teratai Merah. Kalau suami istri pendekar terkenal itu melarang puterinya menikah dengan keturunan penjahat cabul si kumbang merah, mereka tentu saja tidak dapat dipersalahkan. Dia sendiri yang menjauhkan diri dari Kui Hong ketika mendengar bahwa sepasang pendekar itu tidak sudi mempunyai mantu seperti dia. Menjauhkan diri dengan hati terluka dan sejak itu dia merana walaupun dia tahu bahwa keadaan seperti itu tidaklah benar. Hidup adalah perjuangan, berkali-kali dia meyakinkan diri sendiri. Perjuangan adalah tekat menghadapi tantangan karena hidup penuh dengan tantangan yang datang dari segena penjuru. Tantangan terhadap kesehatan, terhadap kesejahteraan, terhadap kehormatan, seribu macam itulah romantika hidup dan seni kehidupan terlepak kepada penanggulangan semua tantangan itu. Menghadapi setiap tantangan dan mengatasinya, itulah seninya hidup. Justeru itulah yang membuat kehidupan berarti, beromantika, bervariasi. Tantangan dapat merupakan keadaan yang bagaimana pahitpun. Itulah suatu kenyataan, suatu tantangan. Melarikan diri dari tantangan adalah sikap pengecut. Putus asa hanya permainan batin orang lemah. Hadapi setiap tantangan, setiap keadaan, setiap masalah, dengan keyakinan bahwa itu adalah suatu kewajaran, suatu bagian tak terpisahkan dari hidup yang memang isinya baik buruk, senang susah, itu. Hadapi dan usaha sekuat tenaga untuk mengatasinya. Itulah perjuangan dan seninya. Landasannya hanya satu, ialah penyerahan kepada Tuhan, lahir batin, dengan penuh keikhlasan dan ketawakalan. Ikhlas kalau perjuangan gagal, karena yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, baru dapat terjadi setelah dikehendaki Tuhan. Kehendak Tuhan pun jadilah, setiap saat dan di mana saja. Hasil atau gagal usaha perjuangan kita bukan masalah, yang penting adalah pelaksanaan perjuangan itu. Hei-hei tersenyum. Dia menerima kenyataan saat itu. Muka dan seluruh bagian tubuhnya berdenyut-denyut bekal pukulan orang-orang tadi. Saat itu dia menerima rasa denyut-denyut itu tanpa menilainya, tanpa memberinya nama sebagai nyeri atau sakit. Dan yang ada hanyalah rasa denyut-denyut itu. Kalau sudah demikian, sukarlah menentukan apakah rasa denyut-denyut itu menyusahkan atau menyenangkan, nyeri atau nyaman, derita atau nikmat. Hei-hei merasa heran sendiri dan teringat akan suasana yang aneh itu, dia merasa lucu dan dia pun tertawa bergelak. Kalau ada orang melihatnya, tentu akan menganggap dia orang yang miring otaknya, tertawa-tawa seorang diri seperti itu. Akan tetapi tiga pasang netu yang mengamati gerak-geriknya tidak menganggapnya seperti orang gila. Sebaliknya, mereka itu mengamati penuh kewaspadaan. Mereka melihat betapa pemuda yang mereka amati itu duduk bersandar di tepi sungai. Ketika dia tertawa-tawa, batang pohon yang disandarinya bergoyang-goyang. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian tiga orang itu bukan hanya si pemuda, melainkan terutama sekali buntalan pakaian yang berada di atas tanah dekat pemuda itu. Mereka itu tiga orang laki-laki yang berusia antara 40 sampai 50 tahun, berpakaian seperti orang-orang dari dunia persilatan. Seorang tinggi kurus, seorang pendek gendut dan seorang lagi berwok tinggi besar. Yang tinggi kurus agaknya yang menjadi pemimpin. Dia berbisik, kalian berdua harus menyerang dia dengan tiba-tiba dan selagi dia membela diri, aku akan menyambar buntalan pakaiannya. Si berwok menyeringai, Hmm, to'ako, katanya dengan nada mengejek. Perlu apa semua ini? Datangi saja dia, minta benda itu, kalau dia menolak, kita bunuh dia dan rampas bendanya, habis perkara. Cacing seperti dia itu bisa apakah? Paling-paling menggoda perempuan. Tadipun hampir mampus dipukuli orang-orang dusun, si Aute, jangan bantah to'ako, kata si gendut. Kukira to'ako benar, biarpun pemuda itu tadi dipukuli orang-orang dusun, akan tetapi kukira dia bukan orang sembarangan. Pertama, kalau orang sembarangan tidak mungkin menerima benda itu, dan tidakkah kau lihat tadi ketika dia tertawa pohon yang disandarinya itu bergoyang-goyang? Sudahlah, kerjakan perintahku. Kalian mengambil jalan memutar dan menyerang dari samping kiri. Aku akan menyambar buntalannya dari sebelah sini. Nah, cepat laksanakan, kata si tinggi kurus. Dua orang itu lalu menyelinap pergi. Gerakan mereka gesit dan ringan sekali, seperti gerakan harimau mengintai korbannya. Hei-hei masih duduk bersandar pohon, akan tetapi dia tentu bukan hei-hei kalau tidak tahu bahwa dirinya diintai orang yang mencurigakan. Tawanya tadi pun bukan hanya mencertawakan keadaan dirinya sendiri, juga mencertawakan tiga orang yang bersembunyi dan mengamatinya. Dia miskin tidak punya apa-apa, kenapa ada saja orang-orang yang mengamatinya, seperti hendak merampoknya. Beberapa helai pakaian tua itukah yang akan mereka rampas? Dengan pendengarannya yang terlatih dan amat tajam, kini hei-hei yang mengikuti gerakan mereka. Dia tahu bahwa dua di antara tiga orang telah mengambil jalan memutar dan menghampirinya dari arah kiri, sedang yang seorang lagi menghampiri dari arah kanan. Dia pun nampak tenang walaupun tentu saja dia sudah siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Karena sikapnya itu, maka ketika dua orang, orang gendut dan orang tinggi besar menubruknya seperti dua ekor singa menubruk domba, mereka hanya menerkam tempat kosong karena yang mereka terkam sudah mengelak dengan loncatan ke depan. Pada saat itu, si tinggi kurus sudah menyambar buntalan pakaian hei-hei yang sudah berdiri memandang mereka dalam jarak lima meter. Hem, kiranya kalian bertiga hanyalah perampok kecil yang menginginkan buntalan pakaian ku. Kalau saja kalian minta terus terang, tentu pakaian butut itu akan kuberikan tanpa kalian harus menggunakan kekerasan kata hei-hei. Ditegur demikian, tiga orang itu diam saja, akan tetapi mereka bertiga sedang asyik membuka buntalan dan memeriksa isinya. Hanya beberapa potong celana dan baju, sebungkus obat-obat, dan sisa bumbu seperti bawang, garam dan juga seguci anggur. Tidak ada apa-apanya lagi yang berharga. Si tinggi kurus menyerahkan buntalan itu kepada si berwok dan bersama si gendut memeriksa kembali dengan teliti, sedangkan dia sendiri menghadapi hei-hei dan memandang tajam, lalu berkata dengan suaranya yang berwibawa.